Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Karena dengan nikmat sehat ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-14 ini Pembahasan kita pada kali ini insya Allah akan membahas pelajaran kemarin Yaitu jumlah ni'liyah bersama guru kita Ustadz Irfan Baik sebelum itu, baiklah kita awali pembelajaran ini dengan membaca umul Quran Wibarukati umul Quran, Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'mud wa iyaka nisikim Ihdina siratan mustaqim Siratan nadina an'abda'alayhim Wairid maghidu'alayhim Amin Amin Baik mari kita sama-sama mendengarkan dan memerhatikan dengan baik pembahasan dari guru kita Pada Ustadz Irfan disilahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik ibunda dan ayah anda kita akan lanjutkan pembelajaran kita Coba diperhatikan jumlah fi'liyah di halaman 52 Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah setiap kita ketemu fi'il Baik di awal, di tengah, di akhir ayat Maka itu namanya jumlah fi'liyah Setiap, kalau sudah ketemu fi'il Kalau sudah ketemu fi'il Maka pasangan fi'il itu adalah fa' Namun Bila fi'ilnya dalam bentuk pasif Atau kemudian majehul Apabila fi'ilnya dalam bentuk pasif Atau majehul Rumusannya untuk madi adalah UI Untuk mudore adalah UA Maka pasangan yang fi'il pasif ini Adalah na'ibul fa'il Jadi kalau fi'ilnya aktif Pasangannya fa'il Fi'ilnya pasif Atau majehul Pasangannya na'ibul Na'ibul fa'il Bagaimana cara mencari fa'il dan na'ibul fa'il Caranya adalah Setelah fi'il Cari isi mar Marfu Bila tidak ada isi marfu Maka carilah domir mutasil ro Rofa Bagaimana cara mencari domir mutasil ro Maka dia harus tahu Mujarot Setelah Mujarot Setelah akhirnya Ada tambahan Maka itu disebut domir mutasil ro Rofa Apabila keduanya tidak ada Isi marfu tidak ada Isi domir mutasil ro Rofa tidak ada Maka Pilihan terakhir adalah Mustadir Berarti dia menjadi Mus Mustadir Oke Biasanya untuk pemula Itu selalu ingin cepat-cepat belajarnya Ya Cepat bisa Cepat bisa Cepat bisa Nah Untuk mengikrop Ayo Mengikropnya Satu kata Satu kata Satu kata dulu Sampai beres Baru masuk ke kata berikutnya Coba kita contohkan Di halaman 55 Ya Di ayat 109 A'udzubillahimminasyaitanirrojim Waddakathirum min ahlil kitabi Law yaruttunakum min ba'di imanikum kuffara Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyanalahu mulhaq Fa'fu wasfahu atta ya'tiyallahu bi amrih Inna allaha ala kulli syai'ing Wadi Wadi Sekarang Perhatikan Wadda Apa ini wadda? Fi'ilmadi Fi'ilmadi Kalau dia fi'ilmadi Berarti buat aja dulu Fi'ilmadi Mabeni atau mu'erob? Mabeni Mabeni Tif 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 Fi'ilmadi Mabeni Mabeni Alapa? Alapati 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 Oke betul Berarti Fi'ilmadi Mabeni Alapati Karena dia fi'il Jumlah fi'ilmadi Jumlah fi'ilmadi Jumlah fi'ilmadi Kalau sudah ketemu fi'il Yang dicari apa? Fa'il Fa'il Oke Bagaimana cara cari fa'il? Cara cari isi marbu Cari isi marbu Cari isi marbu Ada gak setelahnya isi marbu? Ada Ada Kenapa isi marbu? Katirun 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 Karena dia adalah isi marbu Maka kita buatnya fa'ilun Fa'ilun Marbu'un Oh Fa'ilunnya itu ada di katirun? Di katirun Oke Kenapa kasih runnya menjadi fa'il? Karena dia isi marbu Sehingga nyebutnya fa'ilun Marbu'un Fa'alamatu Rofi Adomatu 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 Adomatun Sebelum kita belajar fi'il Kita kan Eropnya cuman ismun marbu'un kan? Iya Karena dia ismun marbu'un Berada setelah fi'il Maka dia menjadi fa'ilun Ustaz Ustaz Gimana kalau isi marbu'unnya sebelum fi'il? Maka gak bisa jadi fa'il? Hmm Maka disebut bagaimana cara cari fa'il? Cara cari fa'il Cari isi marbu'un Bila tidak ada Bila tidak ada Cari domilmu Bila kedua jatuh Jadikan mustahil Karena disini ada isi marbu'un Maka isi marbu'unnya jadi fa'ilu Oke sekarang min Apa ini min? Min Harfu jarin Harfu jarin Mabediyun Alasukun Ya Mabediyun Alasukun Ya kalau nas ini adalah harfu jarin Maka setelahnya apa? Isi marbu'un Isi marbu'un Betul Isi marbu'un Isi marbu'un Mabediyun Mabediyun Jadi karena sebelumnya adalah harfu jarin Maka setelahnya Isi marbu'un Mabediyun Isi marbu'un Mabediyun Wa'alamatu jarihi Wa'alamatu jarihi Wa'alamatu jarihi Al-Kasro Ustaz Wa'alamatu jarihi Al-Kasro Al-Kasro Ustaz Jarihi Jarihi itu dari mana dapatnya Ustaz? Jarihi Dari marbu'un Diambil dari majerur Majerur Jari majerur Kalau marbu'un Berarti rafi'un Kalau mansu'un Masu'un Masu'un Kalau majerur Jarihi Ambil mujarotnya Perhatikan Ahli Tanwin tidak Berawalan al Tidak Jadi bunda Kalau ada isi Dia tidak Tanwin Akhirnya Dan dia tidak al Maka dia itu Namanya Adalah Mudof Apa? Mudof Mudof Tampak disini Wahua Mudof Mudof Apabila Isim Apabila Apabila Ada isim Baik dia Majerur Baik dia Marku Baik dia Mansu'un Tapi isim Tersebut Tidak Berakhiran Tanwin Dan Tidak Berawalan Al Maka Kita Tambah Dia Menjadi Mudof Coba Diulang Apabila Isim Apa Arpu Atau Tidak Diawali Al Dan Tanwin Maka Itu disebut Mudof Iya Betul Jadi Kalau ada Isim Dia tidak Tanwin Dan Tidak Al Maka Dia Itu Mudof Saya ulang Sekali Lagi Kalau ada Isim Dia tidak Berakhiran Tanwin Tidak Berawalan Al Maka Dia Mudof Kalau Sudah Mudof Maka Setelahnya Namanya Mudof Mudof Ilaihi Apa Mudof Ilaihi Mudof Ilaihi Mudof Ilaihi Itu ada Kalau ada Mudof Maka disebut Namanya Mudof Mudof Ilaih Rumusannya Harus Ketemu Mudof Dulu Baru Mudof Ilaih Ilaih Coba Apa Cirim Mudof Mudof Isim Yang Tidak Berakhiran Tanwin Dan Tidak Berawalan Al Maka Dia Disebut Mudof Kalau Sudah Ketemu Mudof Maka Kata Setelahnya Namanya Mudof Mudof Ilaihi Sehingga Alkitabinya Menjadi Mudof Mudof Ilaihi Ilaihi Majerur Alkitabi Majerur Kan Iya Wa'alamat Ujarihi Wa'alamat Ujarihi Apa Alkaz 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 Betul Kalau Setelah Mudof Selalu Mudof Ilaih Betul Kalau Sudah Ketemu Mudof Maka Kata Setelahnya Adalah Mudof Mudofun ilaihi. Mudofun ilaihi. Tapi dijelaskan. Wa'alah. Langsung. Mudofun ilaihi majerurun. Wa'alah matujarihi. Majerurun. Wa'alahhi majerurun. Ya, ya, ya. Kalau mudofun ilaihi itu harus majerur aja enggak? Harus majerur. Harus majerur. Hanya untuk majerurun ya Ustaz. Tidak untuk mansur atau lain-lain. Tidak. Jadi kalau dia mudofun ilaihi. Pasti majerur atau mahal jer. Pasti majerur Ustaz ya. Pasti majerur dan mahal jer. Terus pasti berawalan al enggak Ustaz? Tidak. Nanti bisa bentuknya domir. Bisa kemudian nakiro juga. Tidak berawalan al. Dia tanwin kaserotain. Menmajerur ya Ustaz ya. Tapi yang mudofnya yang harus itu ya Tad. Yang mudofnya yang harus tidak berawalan al. Betul. Mudofnya yang tidak boleh tanwin. Yang tidak berawalan al. Nih kalau belajar gini enak ya Pak Ustaz. Bang di rumah liat. Iya Ustaz. Ambil rumah lepas semua Ustaz. Berarti kalau gitu harus nginep di rumah Ustaz. Supaya enggak hilang gelungnya. Berarti harus nginep di rumah Ustaz. Atau nginep di pesan kre. Kalau begini semua. Terus lau. Apa ini lau? Ada watu syarti. Ada watu syarti. Betul. Satu jawabi. Satu. Mabeniun ala sukun. Betul. Ada watu syarti. Mabeniun. Ala sukun. Ala sukun. Jadi mengikropnya satu kata. Satu kata saja dulu. Enggak usah dipikirin yang lainnya. Ustaz. Pada pelajaran. Pelajaran awal. Selalu diberikan. Wa ala mutu rofihi. Kapan saya pemakainya. Wa ala mutu rofihi. Wa ala mutu rofihi. Ketika dia marfu. Ketika dia marfu. Oke. Kalau mansub. Wa ala matu nasbihi. Kalau mansub apa Ustaz? Jadi kan. Kalau dia marfu. Ya. Nih marfu. Kemudian mansub. Ya. Kemudian majerur. Majerur. Ya. Kemudian majezub. Majezum. Ya. Nah maka dibuat di sini wa ala matu. Wa ala matu. Kalau dia marfu. Tinggal lihat mujarotnya. Rofa. Berarti rofihi. Gitu ya. Ya. Kalau kemudian mansub. Berarti wa ala matu. Lihat mujarotnya. Nasoba. Nasoba. Mansoba. Ya. Berarti nosbihi. Bihi. Kalau majerur. Berarti wa ala matu. Lihat mujarotnya. Jaroro. Berarti. Jarihi. Jarihi. Oke. Kalau kemudian dia majezum. Seperti ini. Berarti kemudian. Wa ala matu. Jajihi. 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 Berarti jajihi. Jajihi. Mudah. Jadi lihat kemudian. Apanya. Mujarotnya. Lihat mujarotnya. Maksud mujarotnya. Rofihi. Mansud mujarotnya. Nosbihi. Majerur mujarotnya. Jajihi. Majezum mujarotnya. Jajihi. Jajihi. Nihihi. Maka. Ini. Harus. Berpasangan. Jangan kemudian. Marfu. Wa ala matu. Nasbihi. Iya. Ya. Mansud. Wa ala matu. Rofihi. Majerur. Wa ala matu. Rofihi. Ya. Salah kamar dia. Iya. Walaupun. Kemudian. Kemarin. Ada tuh yang menulis begitu tuh. Oh. Berarti. Kelemahannya disini. Jadi. Kalau marfu. Wa ala matu. Marfu. Rofihi. Kalau mantu. Yes. Wa ala matu. Masihi. Kalau majerur. Wa ala matu. Jadri. Kalau matu. Jadri. 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 Masih. Jadri. Jadri. Jangan jawabnya. Marfu. Hihi. Semua hihi. Betul. Pak Ustad. Aduh. Hihi aja dia. Itu benar. Gak lah Pak Ustad. Kalau itu udah. Alhamdulillah udah ngerti ya. Insya Allah. Terus setelah lau apa? Yaruduna. Yaruduna. Yaruduna ini apa? Yaruduna. Pi'lun mudoriun. Pi'lun mudoriun. Tanyaannya kenapa pi'lun mudore? Tanya. Tanya. Karena berawalan. Ya. Gitu ya. Berarti yaknya ini disebutlah dia fi'l mudore. Fi'l mudore. Terus. Fi'l mudorenya marku, mansub, atau majuzum? Marku. 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 Kenapa dia marku? Karena sebelumnya ya tidak ada kolom tiga belas dan empat belas. Empat belas. Ya. Terus. Wa'alamatu rohihi. Subutun. Betul. Wa'alamatu rohihi. Adalah subutun. Subuhun. Nun. Subutun. Nunnya tetap. Ya kakak. Kekilah dia nunnya. Ustadz. Ya. Bener ininya marku, ininya ketinggalan. Oh. Kalau alamatu rohihi-nya tiba-tiba udah subutun. Nud. Saya tahu aja. Tadi. Subutunun kenapa? Subutunun. Subutunun. Kenapa? Lian nahu min am'alil khomsa. Khomsa. Yang. Lian nahu min am'alil khomsa. Karena dia termasuk dari pinggir yang lima. Duh. Abu, aku, amu, hudu. Kalau itu asma'ul khomsa. Pak Ustadz maaf. Motong dulu. Dikira jidah mah. Langsung. Walfa'ilun mudariun mustatih takdiruhu. Gitu jadinya. Oh tidak. Takdiruhu. Tidak. Sekarang pertanyaannya begini. Ikuti jalur. Ikuti rumusannya. Ada gak isi marku setelahnya? Tidak ada. Tidak ada kan. Karena tidak ada. Pakai rumusan yang kedua. Ya, rupu ini apa mujarotnya? Rodada. Rodada ya? Rodada ya. Ada tambahan gak setelah huruf dal? Ada. Ada kan? Apa tambahannya? Wow. Karena wow. Maka ada tambahan dia setelah mujarot. Maka tambahan tersebutlah yang jadi fa'il. Jangan dijadikan mustatir. Kalau mustatir, dia gak kelihatan. Ini ada huruf wawunya. Kelihatan. Oh begitu. Sehingga menyebutnya walfa'il. Atau wawawul jamaah. Wawawul jamaah. Waduh gitu ya. Waduh salah berarti ya. Jidah salah ya. Wawawul jamaah. Dan huruf wawul jamaah ini. Apa dia? Mabeniun alasukun. Alasukun. Itu yang bingung. Mabeniun alasukun baru bisa kemudian langsung wawawul fa'il atau fi ma'ali ro'in fa'il. Panjang banget. Iya betul. Udah gitu jadi Mabeniun lagi. Tadinya kan muda apa? Harfu kan? Itu Mabeni bu kalau domir. Oke perhatikan. Ya ruduna. Ya ruduna itu fi'il apa? Fi'il mudore. Fi'il mudore. Ya fi'il mudore nya marfu'un. Ya. Wa'ala maturabihi. Subutunun. Subutunun ya. Kan biasanya kalau wa'ala maturabihi domah kan? Iya. Ini subutunun. Dalam bentuk huruf. Namanya huruf tetapnya huruf nun. Karena dia bukan domah. Maka kita harus jelaskan. Kenapa dia subutunun. Karena dia itu termasuk Af'alul Khomsa. Af'alul Khomsa. Contohnya. Karena dia itu termasuk Af'alul Khomsa. Ya. Ustaz. Af'alul Khomsa itu apa saja gitu ya. Ya. Af'alul Khomsa itu semuanya yang ada dunia. Contohnya. Ya. Af'alul Khomsa itu semuanya yang ada di halaman 47 ya Ustaz ya. Betul. Kemudian Af'alul Khomsa. 28 ya Ustaz ya. Yang 37 itu namanya As'alul Khomsa. Baru kemudian terakhir Taf'alina. Taf'alina. Nah. Inilah yang disebut namanya Af'alul Khomsa. Af'alul Khomsa. Ya. Murut akhir. Tidak Ustaz. Bentar jangan diapus dulu. Sementara yang As'alul Khomsa itu ada Abu. Ada Ahu. Ada Hamu. Amu. Ada Zuh. Ada Fu. Ini namanya adalah As'alul Khomsa. Ada Af'alul Khomsa. Ada As'alul Khomsa. Ustaz-Ustaz di halaman 38 itu kan ada Af'alul Khomsa. Nah itu kan yang mana yang Ustaz kasih contoh itu. Yang Fi'il Modori yang bersambung dengan Alif Isnaimi. Wawu Jamaah. Dan Ya Mukho Toba. Mukho Toba. Ini dia. Ini Alifnya Aliful Isnaim. Setelah Mujarot. Ya Alani apa nih? Mujarotnya Fa'ala kan? Iya. Ini dia. Alifnya namanya Aliful Isnaim. Kemudian Taf'aluna. Mujarotnya Fa'ala. Kemudian ada tambahan apa? Waw. Ini namanya Waw Jamaah. Kemudian Taf'aluni. Ini Mujarotnya Fa'ala. Ada tambahan apa? Alif. Alif apa namanya? Isnaim. Alif Isnaim. Betul. Ini Taf'aluna. Fa'ala. Ada tambahan apa? Apa? Waw. Waw Jamaah. Waw apa? Waw Jamaah. Waw Jamaah. Kemudian Taf'alina. Mujarotnya Fa'ala. Ada tambahan apa? Ya. 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 Ya ini apa? Ya Mujotoba. Ya Mujotoba. Ya Mujotoba. Ini pintarnya. Kenyontek. Enggak ngeliat baca. Ini namanya adalah Ya Mujotoba. Alifnya namanya Aliful Isnaim. Wawnya namanya Wawul Jamaah. Ya-nya namanya. Mujotoba. Ya Mujotoba. Ustadz. Ini bukan huruf Mujarot. Bukan. Eh Ustadz. Ini bukan huruf Ilat. Bukan. Huruf Ilat itu kalau dia berada di lingkaran Mujarot. Mujarot. Kalau dia ada di lingkaran Mujarot. Maka namanya huruf Ilat. Contohnya Ustadz. Contohnya Bapak Mujarot. Kola. Ya kan? Kola. Mujarotnya apa? Ya Kola. Tapi ketika dia menjadi Mudore. Menjadi Yakulu. Mujarotnya apa? Kola. Kola juga. Iya Mujarotnya ini. Kowala. 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 Iya. Terus. Kumpamannya menjadi Kila. Mujarotnya apa? Kola. Kole. Oh iya lah kan? Oh iya lah. Mujarotnya. Mujarotnya pun tetap Kola. Oh iya. Mujarotnya ya. Jadi ya. Kukup Ilat ya Ustadz. Gimana? Yang Kila. Karena diantaranya ya Ustadz ya. Betul. Karena ini berada di Mujarot. Maka Alif. Wow. Dan Yak ini disebutlah huruf I. Ilat. Ilat. Coba kita perhatikan. Kenapa dia Alif? Oh ternyata karena sebelumnya Fat. Fat A. Fat A. Fat A. Sehingga yang digunakan adalah huruf A. Alif. Supaya dia lebih mudah mengungkapkannya. Coba perhatikan Yakulu. Apa huruf Ilatnya? Wow. Wow. Coba perhatikan sebelumnya. Harokatnya apa? Doma. Doma. Berarti wow itu untuk memudahkan yang sebelumnya adalah Harokat do. Doma. Kemudian Kila. Huruf Ilatnya apa? Kat. Iya. Kemudian sebelumnya Harokatnya apa? Kasro. 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 Maka Yak itu. Kasro tadi itu untuk memudahkan. Bicara Baja. Itulah yang disebut huruf Ilat. Huruf Alif. Bisa berubah. Wow. Bisa berubah. Ya. Dari mana? Supaya dia bisa-bisa berubah itu. Supaya memudahkan cara bacanya. Menjadi ko-la. Seharusnya dia ko-wala. Ya. Kalau mau diwawkan berarti dia ko-wa-la. Tapi untuk memudahkan. Karena sebelumnya adalah fat-ha. Maka waw-nya diganti menjadi A. Alif. Menjadi ko-la. Yang dulu. Ya. Itu. Kemudian untuk memudahkan bacanya jadi wow. Karena sebelumnya adalah doma. Nah kalau kita belajar tahsin. Ini huruf mat kan? Iya. Yang adalah huruf mat. Alif. Wow. Iya. Tobi. Nah inilah dia. Kenapa apalul khomsa itu saya buat. Setelah menjarot itu ada tambahan. Alif. Alif. Ismen. Wawul jamaah. Dan yak mutak. Yak mukho. Otoba. Mukho toba. Ya. Yak mukho toba. Ustaz mundur sebentar Ustaz. Mundur kemana nih? Di halaman. Yang alami itu Ustaz. Di halaman 37. Ustaz. Yang Ustaz sebutkan tadi itu. Yaf Alani. Aluni. Oh. Yang mana? Ya Ustaz. Itu halaman tadi. Yaf Alani itu. Belum ketemu saya Ustaz. Sudah saya dapat itu udah. Tapi Yaf Alani itu adanya di mana Ustaz? Yang mana ini? Yang sebutkan tadi adalah. Taf Alul Khomsa Ustaz. Kata-kata Taf Alul Khomsa. Yang Ap Alul Khomsa ini. Ya. Halaman berapa Ustaz? Ini halaman 38. Bukan. Kata-kata daripada. Daripada Yaf Aluna. Yaf Alani. Taf Alani. Taf Alani. Taf Alani. Taf Alani. Taf Alani. Taf Alani. Coba cari yang pelajaran awal mudore bu. Fiil bu. Mudore. Fiil. Alaman 14. Salaman 14. Oke dapat. Oh ini dia. 15 ini. 14. Ya Ustaz dapat. Saya dapat. Oke. Yaf Alani. Yaf Alani. Ya Ustaz. Yaf Aluna. Taf Alani. Taf Alani. Taf Aluna. Ya. Taf Alina. Taf Alani. Nah disini. Taf Alani nya ada tiga. Ya. Taf Alani. Taf Alani. Sama Taf Alani. Karena dia tiga. Dihitung satu. Karena sah. Sama. Sama. Ya. Taf Alani. Taf Alani. Taf Alani. Itu dihitung. Satu. Karena dia sama. Sehingga menjadi lima lah dia. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Itu. Satu. Dua. 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 Oke. Karena dia lima. Maka disebutlah Khomsa. Maka dia. Ap Alul Khomsa. Oh. Ap Alul Khomsa. Pak Ustadz nanya. Ya bun. Balik lagi ke tadi. Ustadz. Yang kolu. Sama yakulu. Ya. Gimana jadinya? Kolab. Fi'lu'omadi. Mabni'un. Alul Khomsa. Alul Khomsa. Benar ya. Tapi kalau yang yakulu. Kalau yang yakulu. Berarti fi'lun mudore marfu'un. Wa'ala maturab. Fi'lun mudore'un marfu'un. Wa'ala maturabihi ad-dom. Ad-dom matur. Kalau kila. Berarti fi'lumadin lilma'jehul. Fi'lumadin. Apa itu? Fi'lumadin lilma'jehul. Fi'lumadin lilma'jehul. Apa itu? Oh betul. Karena itu. Pasti. Bentuknya pasif. Tapi kok gak ada UI? Kok gak ada UI? Kok gak ada UI? Betul. Seharusnya dia kuwila. Iya. Hah? Seharusnya dia kuwila. Kuwila. Iya. Supaya jadi pasif. Seharusnya dia kuwila. Tapi karena orang Arab itu susah baca kuwila. Lidahnya tidak seperti orang Sunda. Ya. Maka kemudian ada rumusannya. Nah kuwila ini huruf. Huruf ilatnya mana? Wow. 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 Ada rumusan huruf ilat. Ada rumusan ilat itu. Kalau kemudian huruf ilatnya berharokat. Maka huruf ilatnya. Maka harokatnya diubah kepada huruf sebelumnya. Gimana, gimana Ustaz? Ya Ustaz kan kuwila itu berarti kata madi yang madhul, yang pasif. Betul. Kalau itu kan kan berarti mereka berkata. Jadi ini dikatakan gitu loh. Iya. Dia dikatakan. Kalau kemudian huruf ilat itu, kenapa kemudian itu pelajarannya paling susah, namanya iklal. Ini punya rumusannya begini. Seharusnya tadinya adalah kuwila. Ya kan? Apabila ada huruf ilat, berharokat, maka harokatnya harus dipindahkan sebelumnya. Mana sebelumnya? Kop. Kop. Maka menjadi ki dia. Kiwila. Gitu ya. Pusing. Iya makanya pusing kalau belajar ilat. Kan mau dikasih tahu nih belajar ilat yang pusing kan? Mabok. Mabok. Terus, kalau kemudian sebelumnya itu adalah kasro, maka huruf ilatnya dirubah menjadi ya. Ya. Menjadilah dia kiwila. Kalau huruf ilatnya doma. Menjadi dia kiwila. Kalau ilatnya doma. Kalau huruf ilatnya doma. Kalau huruf ilatnya doma juga tetap aja. Lihat sebelumnya. Wow. Kalau huruf ilatnya mau dia. Umpamanya kiwulu. Kiwula gitu. Maka lihat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya dia adalah kasro. Maka huruf ilatnya diganti ya. Kayaknya pembahasan tersendiri ya deh Ustadz ya. Betul. Dia ini pembahasan sendiri. Karena ditanya. Mau gak mau gak mau dikasih tahu lah kan. Iya Ustadz ya. Iya Ustadz ya. Itu kan masih lama ingin. Ini biasanya kalau di pesantren. Ini pelajaran terakhir nih. Pelajaran paling rumit itu namanya ikhla. Iqlal. Pelajaran paling terakhir nih. Paling rumit. Iqlal itu merubah. Supaya cara bacanya lebih mudah. Namanya ikhla. Iqlal itu berasal dari kata ilat tadi. Yaitu huruf I. Iqlal. Nah untuk bunda. Ini gak penting sebenarnya. Kenapa? Karena Al-Qur'annya sudah lengkap. Tidak perlu lagi kemudian diubah. Tapi untuk sebagai pengetahuan. Boleh lah. Untuk pengetahuan. Boleh lah. Itu namanya huruf ilat. Iqlal namanya. Nah tapi saya harus jelaskan kepada bunda semua. Kalau kemudian ada alif wawiyah. Jangan langsung berpikiran dia adalah huruf I. Iqlal. Kapan dia menjadi huruf ilat? Apabila dia berada di dalam mujarot. 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 Tiga huruf. Gitu. Barulah kita sebut dia huruf I. Ila. Tapi kalau dia di luar mujarot. Seperti ini. Iyaf alani. Iyaf aluna. Iyaf alina. Itu namanya bukan huruf ilat. Bisa ya. Pahamnya di situ aja tuh. Karena tadi ditanya contoh huruf ilatnya mana. Ya saya kasih tau. Kola. Jaha. Jaha. Gitu ya. Jaha. Nah. Mujarotnya adalah. Jaha. Gitu kan. Huruf ilatnya ini alif kan. Ya. Huruf alifnya ini bisa berubah tergantung harokat sebelum. Sebelumnya. Nah gitu. Itulah yang disebut namanya huruf ilat. Dia bisa berubah olif. Bisa berubah waw. Bisa berubah. Ya. Itu yang disebut namanya huruf ilat. Baik. Kembali lagi ke Iyaf. Ya. Yaruduna. Yaruduna itu fiil apa? Fiil mudore. Mudore. Marfu'un. Wa alamatu ropihi. Subutunun. Subutunun. Biasanya kan alamat ropahnya itu domah kan. Ya. Ya. Karena ini dia subutunun. Maka dikasih keterangan. Kenapa? Kok bukan domah? Kok subutunun? Gitu ya. li'anamu karena dia min'ab'a lil'homda. Om disah. Tapi kalau wa'ala maturopihi domah. Seperti ini. Mana? Wa'ala maturopihi domah. Udah gak usah diurai lagi. Kan sudah domah. Memang marfu itu adalah domah. Domah. Jadi gak usah diurai. Tapi disini wa'ala maturopihi adalah subutun. Subutunun. Subutunun. Maka dikasihlah keterangan. Kenapa subutunun? Kok bukan domah? Karena namanya adalah bin'ab'alil. Kongsa. 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 Nah ini dia sudah ketemu fiilnya. Ya. Kalau sudah ketemu fiil, cari apa? Fa'il. Cari fa'il. Coba cari fa'ilnya. Ternyata tidak ada isi marfu. Marfu. Karena tidak ada isi marfu, kita cari domir mutasil ro'fah. Oh ternyata ada isi domir mutasil ro'fahnya yaitu? Wa'u. Wa'u. Ya. Oke. Yaitu wa'u. Isi domir mutasil ro'fah. Apa? Wa'u itu apa namanya? Wa'u jama'ah. Wa'u jama'ah. Tadi sebutlah. Wa'u jama'ah. Dan huruf wa'u jama'ah itu berupa apa? Isi domir mutasil. Mabelion ala sukun fi mahali ro'in pa'in pa'in. Maka wa'unya itulah jadi pa'in. Setiap yang terakhir? Setelah ala sukun fi? Fi mahali. Mahali. Iya, mahal itu kedudukan. Fi mahali ro'in pa'in. Nanya, nanya. Nanya, tak. Iya, Pak. Iya. Kumpamannya apa? Pa'innya itu dua, tak. Bersambungan. Tidak mungkin, pa'il dua. Misalnya, ini, tak. Wa'unya dua. Saya ku'luna, itu, tak. Saya ku'luna, gitu. Iya. Nih, saya tulis, ya. Sa' Ya' Ku' Lu' Nah, gitu, ya. Iya. Karena ada wa'unya dua kali, itu. Ini, ya. Iya. Kita perhatikan, sa' itu namanya huruf istiqlal. 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 Ma'beniyun ala? Fathih. Alal Fathih. Ya'kuluna fi'lun. Mudoriun. Mudoriun. Dari mana, Bunda? Tau fi'lun mudore? Dari. Iya. Marfu'un. 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 Wa'alamatu rofi'i. Subutun. Wa'alamatu rofi'i. Subutun. Mutun. Subutun. Diannahu. Mimau jam'ah. Diannahu. Min'akalir. Homsa. Mana Subutununnya ini? Iya. Tuh. Dan. Yang di depan itu, Tad. Nah, perhatikan dulu. Setelah ini, coba. Lihat. Mujarobnya apa? Waw. Waw. Kukul. Waw. Waw. Ada tambahan waw. Ada. Ada. Maka waw inilah yang menjadi fa'il. Kalau waw yang di dalam mujarot, itu nama-nama. Kukul. 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 Gitu, Pak Sudana. Oh, iya. Jadi tidak mungkin fa'ilnya ada du. Dua. Ada dua. Yang satu ini waw-nya namanya, karena dia ada namanya adalah mujarot, berarti namanya huruf I. Ila. Gitu. Bisa dipahamin? Iya, iya. Insya Allah. Bisa, Ustaz. Tapi nanti kalau udah sendirian, gak usah, Ustaz. Tinggung sendiri. Kayaknya kalau begini itu gampang gitu ya, Pak Ustaz ya. Sebenarnya memang gampang. Buktinya adalah pekerjaan bunda semua benar itu. Ustaz itu, jadi kalau rumusnya kalau dikasih lianahu itu, kalau sampai apa yang harus ada lianahu? Lianahu itu kalau kemudian bentuknya selain doma. Kalau marfu selain doma. Kalau mansup selain patah. Kalau majizung selain sukun. Tapi lianahu-nya tetap min'af al-homsah. Iya, kalau dia fi'il mudore, ada alif waw-nya, ada alif waw-nya, maka min'af al-hil homsah. Kalau isim, tidak. Ustaz jangan maju dulu. Balik lagi yang tadi. Yarudu. Belum selesai. Yarudu nadi. Jadi wawawul, jamah, isun, domiun, nasilun, alasukun. Alasukunnya. Alasukunnya ini di atas waw ada sukun kan? Alasukun. Wah, itu sukunnya. Di atas waw. Selalu sukun berarti ya? Selalu sukun. Jadi nggak usah lihat, itu, apa namanya, kakakak akhir, mujarot ya Ustaz? Kan mujarotnya tadi? Apa tadi? Rodada. Rodada. Kan di atas danya itu kan, dogma itu Ustaz. Iya, kan yang mau dibahas itu kan, waw-nya kan? Karena dia udah jadi fail. Karena dia udah jadi fail. Iya, iya, iya. Jangan kemudian yang dibahas waw, yang diambil dah. Oh, gitu. Jangan kemudian permatalahannya ada di rumah nomor 17 yang dibahas rumah 18. Nggak selesai masalah. Pak Ustaz itu Pimahali apa? Pimahali Rofin. Rofin, Pak. Iya. Pak, iya. Dari mana Rofin-nya? Nah, itu dari mana? Iya, tanya aja ya. Iya. Pimahali Rofin dari mana? Karena fail itu selalu roh- 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 Oh, iya. Fail selalu roh- roh- Karena fail itu selalu roh- maka kemudian harus di kasih dia Pimahali Rofin. Kan kalau Mabeni kita nggak tahu kan? Kalau dia Mabeni dia posisinya marfu, mansup atau nggak kan? Tahu. Apa gimana? Naibul fail juga sama roh- juga ya. Betul. Fail sama Naibul fail sama-sama roh- Fah. Terus di belakangnya ada lagi failun. failun menjadi penjelas bahwa dia adalah fa- fail. Ada yang lebih singkat sebenarnya bun. Ya, wawawul jamaah fa- iluhu. Nah, itu lebih lengkap ya? Lebih jelas? Lebih pendek? Fa- iluhu. Ha-ha. Wawawul jamaah dan wawul jamaah fa- iluhu. Fa- iluhu. Jadi nggak usah pakai isim dong. Gitu-gitu. saya kasih yang pendek nanti bunda nggak bisa mengikrop yang panjang. Iya, nggak tahu. Ayat berapa ya? Ini ayat 109. Coba saya buka ayat 109. Yang itu? Oh, tapi nggak diterangkan Mbak Ustadz. Jadi ini dong. Tapi domennya kan tetap kum, Pak Ustadz. Apa? Domennya kan kum. Yarum. Di siapa? Kan diterangkan itu. Pak il. Ini pail ya? Iya. Kum, Bu. Kumnya itu nanti ada lagi. Jayi. Jayi. Jayi belum. Kan kumnya belum. Belum jahit. Soalnya Yaruduna itu kan di ilmu dore. Domennya HUM. Kalau A. Tamit domennya HUM. Kalau fa'ilnya Wawu, Jama. Wawu, Jama. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Kalau ditanya domennya domennya HUM. Kalau ditanya fa'ilnya fa'ilnya Wawu. Wawu, Jama. Oh, gitu. Domennya HUM. Iya, domennya HUM. Nggak. Domennya tetap wang. Tetap wang. Tetap wang. Apa? Bukannya HUM. Domennya. Bukan. Kok bukan, Sa. Bimana jadinya? Domen di mana nih? Domennya tetap wang. Kan domen nggak ada wang. Kan domen itu yang wang. Iya. Iya. Coba perhatikan. Ya. Bunda selama ini belajarnya itu coba nih perhatikan kolom 20 sama 21. Ya. Oke. Kolom 20 sama 21. Perhatikan nih. Kalau yang bunda hafal itu HUM. 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 Ada kan? Iya. Iya. Itu namanya adalah Isim Domir Mut Pasir Rova. Mutasir Rova. Mutasir Rova. Pasir. Kalau yang Alif. Wow. Kemudian tadi ada Nun. Ada Ta. Itu namanya Isim Domir Mutasir Rova. Ini dia. Iya. Ini Mutasir. Ini Mutasir. Isim Domir Mutasir Rova. Jadi kalau. Ustaz bukan lihat di halaman 52 itu Ustaz. Yang mengenai fa'il itu kan ada tuh yang fa'il yang zakarol fa'il. Terus fa'il. Apa nih? Pi'ilnya zakarol. Oke. Zakarol. 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 Yang 52 ya. Iya. Coba. Nah itu kan gak ada. Kalau waw kan ke domirnya um. Kalau fa'ilnya waw. Ya perhatikan nih. Zakarol. Zakarol. Zakarul. Waw mukot. Dar alif. Waw fa'ilnya. Gitu kan? Iya. Alif waw ini namanya do. Domir. Waw ini maknanya sama dengan gum. Tetapi gum ini namanya domir mun pasir. Kalau waw ini namanya domir mut pasir. Jadi yang belajar tamis yang mengatakan Zakarul adalah domirnya gum. Itu salah. Ketahuan. Wah salah. Kemudian Zakarna. Domirnya una. Nah itu salah. Domirnya ya huruf na. Gitu. Tapi yang atasnya itu tulisannya fa'il Ustadz. Betul. Dia menjadi pa'il. Namanya dia domir. Makanya waktu mengirop kan bunda tadi mengiropnya. Uang wawul jamaah. Ismun domirun kan? Iya. Iya. Karena dia domir. Bedanya adalah. Bedanya kalau um itu namanya domir mun pasir. Kalau waw itu namanya domir mut pasir. Waw sama hum itu artinya mereka sama-sama. Iya. Iya. Sama ya. Kalau nanti kemudian waw sama antum itu artinya sama. Sama-samaan antum. Karena wawnya itu menunjukkan makna jamaah. Nah coba perhatikan yang ikrop ini. Dia. Ayat berapa tadi? 109. 109. 109. 109. 109. Ini udah satu lapak dulu. Sebentar. Alaman 188 Ustaz. Alaman 188? Iya. Bikit lagi. Nah ini. Eh? Iya. Ini dapet nih. Kanan. Oke. Itu dari mana sih? Dari kitab itu. Kalau dijelaskan umumnya di depan. Nomor-moran pasir. Nah coba perhatikan. Karena bunda tadi sudah mengirop itu. Nah ini coba. Wadda. Apa bacaannya nih? Sama nggak kayak yang tadi? Sama. Sama. Sama kan? Kasirun. Apa ini Kasirun? Ismail. Ismail. Pak Ilun. Pak Ilun. Maafukun. Amaturi. Lihat aja di depan. Lihat di kamera ya. Lihat di layar. Ya. Ya. Kecil bener. Jadi melengkau men. Saya juga. Dapain. Ya. Dapain. Dapain. Pak Ilun. Maafu'ah. Pak Ilun. Maafu'ah. Maafu'ah. Selamat. Nfps. Tepat. Terus. Min. Maafu'ah. Sama nggak yang kita pelajari? Ya, sama Maksud saya adalah Kalau bunda kemudian belajarnya itu Sampai selesai di metode yasir Sampai kitab itu selesai Maka saya pastikan bunda bisa baca kitab kuning Tentang Ikrabul Quran Ini dia Ustadz Ini dia, kitab kuningnya Ini bisa kok Ustadz Kita bisa ya baca ya Oh bisa ya? Bisa Ustadz lah Terus, wah ahlimu mudok Oh ini mudok Terus, alkitabnya apa? Bisa kan Ustadz? Udah bisa berarti kan? Udah, Ustadz kita Ustadz Berarti Pak Sudanan udah bisa baca kitab kan? Nanya Ustadz Itu minah di kitab itu Kan itu mudok-mudok pilih Ya, mudok ilaihi Kalau di buah ngeminnya Apa tetap jadi mudok itu? Tetap, tetap jadi mudok Cuman dia tidak bacanya tidak majerut Dia ahlul kitabi ya? Iya, bacanya jadi ahlul kitabi Dia kan bacanya ahli karena ngemin Ahlul kitab Makanya hebatnya kemudian bahasa Arab Saya harus katakan begini Bahwa kalau bahasa Inggris itu kesepakatan internasional Tapi kalau bahasa Arab apakah kesepakatan internasional? Iya Berarti bunda dan ayah anda semua Ketika belajar bahasa Al-Quran Sebenarnya bunda dan ayah anda Sedang belajar bahasa yang disepakati oleh Allah SWT Oh Ya Ustaz Jadi karena dia Kenapa dia ahli bacanya majerut? Kan disebut nih majerut karena ada min Gitu kan? Ada min Iya Kalau tidak ada minnya maka nggak baca Ahlul Majerut Tapi tetap mudok Tetap mudok Karena tidak tanwin dan tidak berawalan Al Terus Yaruduna Apa ini Yaruduna? Yaruduna Yaruduna Pak Pak Ya mudur Mudur Mabukun Wa'alamatuh Iji Sabutun Lian 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 Tapi kitabnya Tapi kalau dibilang Bu Emi udah bisa baca kitab Pasti bilangnya belum Karena belum pede Ya Bu Sintia udah bisa baca kitab Pasti belum Bunda Endos udah bisa baca kitab Pasti belum Karena gak pede Gak pede Padahal yang dibaca di depan ini adalah Kitab Nah coba Min Apa nih bacanya Min Ya udah kan berarti gak bisa baca kitab nih Belum selesai Belajarannya Sudah bisa baca kitab Ustaz Saya mah gak pede itu kalau jawab soal Kalau gak ada ustaz tuh gak pede ustaz Kalau jawab soal gak pede ya kan Ya Kagu terus 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 disebut Bakdi apa ini Bakdi Isi majengukun Wa'ala Masuk jari Alkasoto 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 Wa'ala mudop nih Bakdi adalah Mudop Kenapa dia mudop Karena tidak berawalan Tidak berakhir Maka dia disebut ini tidak berawalan Al dan tidak berakhiran Tanwin Tanwin Ima nih karena ini tadi sudah Bakdi adalah mudop Mudop Ima nih apa Mudopun ilaihi Mudopun ilaihi Majeru 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 Wa'ala matujari Wa'ala matujari Alkas rodo Wa'ala matujari Oh dua kali ya Oh bisa begitu Ustaz nih Oh bisa Pokoknya Kalau dia tidak berawalan Al dan tidak berakhiran Tanwin Maka namanya Mudop Mudop Rumusannya pakai itu ya Jangan hilang rumusannya Dimana nentuin mudop Tidak berawalan Tidak berakhiran Tanwin Tidak berawalan Al Tidak berakhiran Tanwin Coba Baca lagi kitabnya Kira-kira sama enggak ya Kalau enggak sama Berarti kan cara ngajarnya Ini Salah Ya Nih apa nih Imani apa nih Mudopun ilaihi Mudopun ilaihi Mudopun ilaihi Wala matujari Alkas rodo Wawah Wawah Sama enggak Sama Cuma kan Kalau baca kitab langsung Tidak dikasih tahu Alasan-alasannya Sampai kapan pun Kita enggak bisa tahu Iyalah Pak Ustaz Cuma baca Matanya Disebut Gimana cara carimu Dok Nilaih Nilaih Tidak berawalan Tidak berakhiran Tanwin Tidak berakhiran Tanwin Pokoknya dipegang itu ya Rumusan Kalau tidak berawalan Al Dan tidak berakhiran Tanwin Maka dia Mudok Ustaz itu Bukannya sama Kayak kata majemuk ya Ustaz Kan isim ya Betul Jadi saya ingat Isim Kata majemuk itu adalah Katanya banyak Maknanya Satu Satu Maka ini Bakti Satu kata Imani Satu kata Kum Satu kata Kalau digabungkan Ini Itu maknanya Menjadi satu Satu Makna Makanya dalam Penghitungan Dalam Al-Quran Ada berapa Kata Itu sama Berapa Makna Itu beda Oh iya Ada berapa Sepasi Sekarang ini Yang dijawab Oleh Aplikasi itu Adalah Sepasi Bukan kata Makanya kami Di pesantren Lagi menghitung Perkata Di dalam Al-Quran Jadi kita Sedang Menghitung nih Dalam Al-Quran itu Ada berapa Kata Ada berapa Makna Ada berapa Makna Ada berapa Sepasi Itu makanya Kita mau Mulai Ya Insyaallah Kalau bunda Selesai Ya Maka kemudian Nanti Irohnya Sama Seperti Kitab Iroh Pak Ustaz Tadi kan Mbak Dita Jadi mudok Nah kan Kata Pak Ustaz Salahnya bisa Jadi mudok Tapi ini Imani Gak jadi mudok Ile ya Imani kan Ini mudok Ile ya Mudoknya ada lagi Dia jadi mudok Tapi dia jadi mudok Itu udah selesai Ustaz Iman Itu Ustaz Udah Abis Udah 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 Imani Mudokun Ile Majerurun Wa'alamatijarihi Alkasro Wahuamu Wahuamu Wahuanya gak ada tuh Iya Wahuamu Wahuamu Mudok Mudok Nanti kalau ketemu mudok Kita ketemu lagi itu Mudok Ilahi lagi Ustaz Betul Kalau sudah ada mudok Maka setelahnya Pasti mudokun Ilahi Ilahi Mana Mana Ustaz Itu Kung Kalau ditantang Ditanya Karena ditantang ya kan Kung Kung ini apa Ismu Domir Mutas Mutas Mabeniun Alas Supuni Karena dia Mabeni Maka harus ditambah Fima Ali Jari Mudok Mudok Ilahi Pak Ustaz Tadi kan Yang jadi Maaf Pak Ustaz Yang mudok Ilahi kan bisa jadi mudok Nah setelah dia Di Irop Jadi mudok Ilahi Apakah di Irop Lagi jadi mudok Betul Di Irop jadi mudok Ini seperti ini Imani Imani ini adalah Mudokun Ilahi Kenapa dia mudokun Ilahi Karena sebelumnya adalah Mudok Gitu ya Wa'ala matujarihi Al-Kasro Bener gak Kasro Bener Bener Pertanyaannya Tanwin tidak 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 Berakhiran Tanwin Dan tidak Berawalan Al Jadi Tambah lagi dia Wah Wah Mudokun Ya Ustaz Wah Wah Mudokun Mudokun Kesalahnya adalah Iman Imani Kata setelahnya Iya Ustaz Iya bun Ustaz Kembali ke Yarudukum Ustaz Yarudukum Nah itu kumnya belum Ustaz Iya kumnya belum Kumnya apa ini Sudah alasukuni aja Karena kita belum belajar Keterangan yang mapul Dan lain-lain Ada lagi ya nanti Oh masih banyak Tenang aja Tenang aja masih banyak Ustaz Itu kan ini mudab ilai Bukan Mudab itu Adalah isim 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 yang tidak tanwin Dan tidak berawalan Mudab itu Isim tidak tanwin Tidak al Ya ingat isim ya Mudab isim Artinya apa sih mudab? Nah kalau dijelasin lagi Pusing mudah ini mudab Ustaz sudah berasap Jadi mudab itu Mudab itu kita nyebutnya adalah kata majemuk Katanya banyak Tetapi maknanya saat Satu Usama kayak majemuk tadi Ustaz Iya itu Mudab itu bahasa Arabnya Kata majemuk itu bahasa Basanya Ustaz Mudab itu kata majemuk Alah ya Allah Ustaz Ya Dia sama disebut namanya Idova Sama kata majemuk itu Kan Idova sama Mujarot Makan Jadi sebatnya lah Allah itu Membuat bahasa Arab itu Seperti itu Jadi saya Maunya begini Gak perlulah kemudian Bunda hafal 30 jus Tapi kemudian Gak beriman Lebih bagus Satu ayat saja Tapi beriman 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 maksudnya Menghayat Menghayat Dengan satu ayat saja Dengan kajian satu ayat saja Kemudian Bunda itu punya rasa Ya Allah Begitu sepurnanya Allah Tapi ada orang yang kemudian Sudah hafal 30 jus Bukan kemudian Beriman Malah kemudian Anggar-nggarin Malah kemudian Hafalannya dijual Kesana kemari Ikut lomba Kalau gak kemudian Dibayar Dia gak mau baca Bismillahirrohmanirrohim Gitu Ya kan Jadi itu yang disebut Namanya Menjual ayat-ayat Al-Animah Makanya ayo Ini kan ujiannya Masing-masing Jadi jangan kira Bahwa orang yang sudah Hafal Quran itu Semua dia Pasti masuk syurga Ya Lihat hatinya juga Pada akhirnya Ya Tapi Udah lah gak hafal Quran Masuk neraka Kan udah konyol namanya Udah gak hafal Quran Masuk neraka Oh itu udah konyol Gak belajar pula Ustaz ya Gak belajar pula Masih mending kemudian Punya hafal Hafalan Api neraka Takut Membah Membakat Gitu Karena di Di lidahnya ada Kurban Apinya ada Ada sapaat dari Quran Berarti Jadi jangan kemudian nanti Oh kalau begitu Lebih bagus Gak usah hafal Quran Lah udah gak hafal Quran Terus masuk neraka Gak belajar Sakitnya Doble-doble Jadi Saya berharap Kepada Ibu Unda Dan Ayah Anda semua Pertama Cara mengikropnya Satu kata Dituntaskan dulu Ya Nah Cara menuntaskan Setiap kata Ya Setiap kata itu Umpamanya ini kata Ya Caranya nih Ini kata Ini kisih Kisihnya Ustaz Ya Ini kata Nah Setiap kata ini Tentukan dulu Dia jenisnya apa Isim Ipin Atau huruf Huruf Nah Ini namanya Adalah jenis Jenis Nah Terus Setelah itu Baru masukin Hukumnya Hukumnya Masukin Hukum Hukum Hukumnya itu Berarti Bisa Mabengi Bisa Marbu Ya 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 Mabengi Itu kan ada Marbu Ada Mansuk Terus Ada Jerur Ada Majudu Ya Kemudian Setelah itu Setelah tentukan jenis Setelah tentukan hukum Tentukan alamatnya Alamat Tanda Alamat 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 itu artinya Tanda Tanda Apa Kalau yang Mabengi Berarti ada Aladomi Aladomi Halal Halal Kasri Ini yang Untuk Mabengi Kalau yang Marbu Berarti Bisa Doma Bisa Alif Bisa Wow Gitu ya Ya Gitu Nah setelah itu Ya setelah Ditentukan Kemudian Ini Barulah terakhir Cara menentukan Kedudukan Kedudukan Ya kedudukan Kedudukan itu tadi Dia Fahil Sama Naibul Fahil 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 Kan yang baru Dipelajari Fahil Sama Naibul Fahil Sini dulu Udah itu dulu Jangan yang lain-lain Ya Nanti kalau Ditambah yang lain-lain Udah Kata Murin Kemudian Ngebul itu Udah Sudah Sudah tambah Mudo Ustaz Udah tambah Mudo Lagi Ustaz Apa Ya udah lanjut dulu Saya mau ada yang mau saya tanya Jadi Cara menentunya Kalau sudah Setiap ketemu kata Jenisnya apa Pastikan Bunda Menentukannya Benar Jangan Fi'il mudore Disebut Isim Jangan Isim Disebut Fi'il mudore Mudore Itulah kenapa Dia harus Belajarnya Dari awal Itu Kedua Setelah itu Tentuin Hukumnya Apakah dia Mableni Apakah dia Marku Apakah dia Mansub Apakah dia Majerur Apakah dia Majezum Setelah Tentu Hukumnya Baru Tentuin Alamatnya Tandanya Tanda Tanda Ropaknya Apa Tanda Nasobnya Apa Tanda Makuknya Apa Tanda Majezumnya Apa Tambah Majerurnya Apa Setelah itu Baru Tentukan Kedudukan Kedudukannya Karena baru Belajarnya Fahir Sama Nahibul Fahir Berarti Itu Hanya Masuk Yang Mar Mar Fuh Jadi Kita Sedang Mendalami Yang Mar Fuh Kenapa Karena Fahir Sama Nahibul Fahir Itu Mar Mar Fuh Kalau Tadi Yang Belajar Mudok Mudok Tileh Tadi Itu Kita Mendalami Yang Majerur Berarti Yang Belum Dipelajari Adalah Yang Mansup Maka Nanti Terakhir Belajarnya Yang Mansup Sama Majerur Gitu Makanya Tidak Bisa Bunda Belajarnya Langsung Fahir Nahibul Fahir Mukada Obar Kayak Gitu Kalau Marku Mansup Majerur Majerur Maka Pelajarannya Dari Awal Pak Sekarang Saya mau Nanya Dulu Ustaz Sebentar Ustaz Ya Apa Yang Halaman 53 Saya mau Tanya Kan Kemarin Itu Kan Yang Dikirimin Video Yang Itu Kan Ada Nah Itu Yang Paling Atas Itu Doroba Umaru Nah Kan Fiil Doroba Fiil Madi Ustaz Bilang Umarunya Itu Failnya Ustaz Umarunya Failnya Nah Failnya Itu Kan Harusnya Kan Dapatnya Fail Dari Isim Marfu Ustaz Iya Umaru Marfu Tidak Marfu Oh Saya Lihat Isimnya Dulu Mana Isimnya Saya bilang Gitu Umar Kan Isim Nama Oh iya Nama Orang Astagfirullahaladzim Makanya Saya bingung Ini Dari Mana Kenapa Dia Bisa Isim Fail Ciri-ciri Isim Bun Iya Saya Nger Ciri-ciri Isim Tapi Saya Nggak Nger Kalau Itu Nama Umar Saya Sampai Apa Sampai Nyanyi Itu Ciri-ciri Isim Menunjukkan Arti Namanya Nggak Ketemu Iya Saya Nggak Kalau Itu Saya Pikir Tadi Itu Umar Ustadz Iya Bu Kalau Umar Oh Bunda Mikirnya Umar Iya Saya Pikir Tadi Itu Umar Bukan Umar Bukannya Umar Memang Begitu Bunda Itulah Kenapa Kita Butuh Belajarnya Berjamaah Seperti ini Ya Justru Yang Kalau Isim Itu Kalban Isim Tapi Dia Bukan Rafa Gitu Ustadz Apa saja Jadi Menganalisanya Menganalisanya Berarti Bunda Hikmah Sudah Benar Ya Kalban Bukan Rafa Berarti Nggak Bisa Jadi Fa'il Itu Sudah Benar Memang Harus Ada Pendamping Berarti Bunda Hikmah Ya Makanya Ustadz Kayaknya Semua itu Jadi mudah Gitu Ustadz Mudah Cepat Belajar Gitu Supaya Supaya Ada yang Mengajarkan Kembali Pak Ustadz Berdiskusi Juga Jadi Antara Teman Dengan Teman Begitu Selain Pak Ustadz Pak Ustadz Nanti kan Jumnya Cuma Sekali Seminggu Iya Setiap hari Setiap hari Nggak dateng Dateng Kita punya Alasan Iya Nggak Dibuat Jumnya Sekali Iya Terus Baikun Sekarang Ini karena Ayatnya Belum selesai Saya mau Bunda Selesaikan Saja Mau Selesaikan 109 Saja Atau Kemudian Sampai 111 Jangan Jangan Ustadz Satu baris Saja Pelang-pelang Ustadz Satu ayat Saja Beriman Betul Berarti Kemudian Kerjakan Satu ayat Saja Sampai 109 Dilengkapin Ditulis Harapan saya Tulisnya Jangan lihat Buku Irop ini Kalau Buku Irop ini Selesai nanti Udah Karena Ini Ini masalahnya Kalau saya kirim Sekarang Ada Ada yang Udah Lihat 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 Kirimnya bukan Yang Yang itu Pak Ustadz Yang dari awal Dari ayat Satu Jadi kita bisa Mempelajari Sendiri Gak bisa Ini kitabnya 30 Jus Dari yang Al-Bahkor Yang awal Satu Itu bukan Perayat Oke 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 Betul Jadi kita bisa Belajar sendiri Untuk memaham Paham Ini ya Setuju 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 Berarti Ada Buna Masih Berarti Gini Yang sudah Apa Yang sudah Menyelesaikan Mengirim Kepada Akhian Ber Saya Akan Kirim Apa Namanya Irop Irop Yang ayat Sama Kemudian Faksa Sendiri Ya Jadi dikoreksi Oke Siap Mulai dari awal Mulai dari awal Jangan Mulai dari awal Kebanyakan Jangan Tapi Gak semua Ustadz Misalnya Satu atau Dua ayat Aja Gitu Nanti dikasih Satu Atau Dua Ayat Yang Kita bisa Mempelajari Sendiri Ayat sebelumnya Insya Allah Saya kirim Nanti Ya betul Gimana 170 Baik Akhian Per Insya Allah Sampai sini Mudah-mudahan Ini memberikan Manfaat Pertemuan kita Sebentar 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 Nah gimana Kalau Nombor satu malam lagi Sampian Malamnya Dua kali Jadi Nanti kalau malam Kasian yang dari Lombok Terlalu malam Jadinya Kemalaman Kemalaman Nanti kalau Kemudian kurang Diskusi aja Sama saya Ke nomor pribadi saya Insya Allah Ininya Semua ikut Oh iya Kalau dibuka satu Semua nanti ikut Pasti tuh Iya Istad 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 Iya Istad Gimana Izin bertanya Tadi kan Itu kami Lihat Sangat Unik sekali Tadi Istad Sampikan Cara kita Menentukan Europe Kita Cari dulu Ini isim Fi'il Atau huruf Nah kemudian Ustaz Ini misalnya Wadda Kathirun Kathirun kan Fa'il Kalau misalnya Kita Europe Dengan seperti Yang ustaz Tadi sampaikan Kita cari dulu Kedudukannya Nah Kathirun kan Ini Isim Kalau kita bilang Ismun Marfu'un Wa'alamatu Rab'ihi Ad-Dommatu Wahu Fa'il Bagaimana itu Ustaz Boleh juga Begitu Kalau kemudian Meng-Iropnya Begitu Boleh Tetapi Hampir rata Yang praktis Ismunnya itu Diganti langsung Menjadi Fa'il Kenapa? Karena Fa'il itu Selalu Isi Tapi Kalau kemudian Fa'ilnya disebut Diakhir Fa'ilnya itu disebut Diakhir Itu hanya Untuk Isim Yang Mabeni Maka Fa'ilnya disebut Diakhir Dan Kalau yang Mu'rob Hanya Lafaz Allah Contoh Kalau Lafaz Allah Itu Nggak boleh Langsung Fa'ilun Marfu'un Tapi Nyebutnya Baru bisa gitu Nah jadi Ini hanya Penempatan Untuk Yang Mabeni Dan Yang Mu'rob Berbeda Memang Sesama Terima kasih Kalau Nyebutnya Ismun Marfu'un Walamatu Rafihi Wahua Fa'il Itu juga Boleh Gitu Iya Kayak Ini Zat Kayak Apa Jadi Dari awal Kita sudah Bisa Memposisikan Sesuai Dengan Analisa Tadi Isim Fi'il Huruf Tapi Itu Ada juga Seperti itu Ada juga Yang Seperti itu Terima kasih Zat Baik Baik Ahian Per Mudah-mudahan Ini Memberikan Manfaat Kepada Kita Semua Ibunda Dan Raya Kita Tutup Dengan Doa Sebelum Saya Kembalikan Ke Akhir Terima kasih Al-Fatihah Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Ya Allah, isi hati kami Ini dengan Quran Amin Kepadamu Ya Allah, isi rumah kami ini Dengan Quran Ya Al-Quran ini menghiasi Hidupan kami ini Rabbana Zolamna anfusana Wa ilam tafirlana Wa tarhamna Wa nakunana minal khasirin Allahumma Ya Rabbana Atina bidun ya hasana Wa fil akhirat ya hasana Wa kina azabanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi ajumain Subhanallah Rabbina Rabbina Hizati Amma Ya Sibun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Di ilmunya Terima kasih Bunda dan ayah anda Baru saja kita menyimak penjelasan Dari guru kita Ustaz Irfan Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat Semoga selalu Allah SWT selalu memberikan kemudahan Kelancaran kepada beliau Dalam memberikan ilmunya kepada kita semua Amin Ya Allah Ya Rabbana Terima kasih bunda dan ayah anda yang sudah hadir Dan ikut menyimak Insya Allah bertemu kembali di pertemuan selanjutnya Tetap semangat Semoga kita semua selalu dilancarkan Dan dimudahkan dalam belajarnya Baik mari kita tutup dengan doa ke Patul Majlis Banakallah mempunyai menikah Asyadu'ala ilah yang tanah Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangannya Semoga Allah sehatkan kita selalu Akhiru kalami di Nasional Tal Mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh